Buat kalian yang hobi ngeband-ngeband atau sekedar mendengarkan musik Taukah kalian grup band pertama di Indonesia itu siapa kira-kira? Apakah kamu taunya cuma kusplus yang lebih tua? Ternyata ada band yang lebih tua lagi Siapakah mereka? Mari kita cari tahu jawabannya disini, oke? Kalau kita kembali pada sejarah musik Indonesia pertama kali Kita akan menemukan musik itu dalam kurun waktu pada tahun 1903 sampai 1917 Berbagai label rekaman mulai masuk ke Indonesia Jadi pada saat itu adalah Hindia Belanda yang masuk ke Indonesia Yang musik itu yang kita kenal sebagai musik klasik Yang dari piringan-piringan hitam itu Grup band sejarah selalu menyebutkan bahwa Kusplus yang dibentuk pada tahun 1969 Adalah sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia Namun jika kita tarik waktu ke belakang lagi Ternyata ada lho Grup band sebelum kusplus atau kus bersaudara ini Grup band ini adalah The Tillman Brothers The Tillman Brothers ini merupakan grup band yang tertua di Indonesia Karena sudah ada sejak tahun 1945 Wah ketika kita baru merdeka ya Band ini sudah ada Jadi The Tillman Brothers ini terdiri dari keluarga Herman Tillman dari Kupang Nusa Tenggara Timur Mereka adalah Andi Tillman, Reggie Tillman, Anton Tillman, Lulu Tillman, dan Jane Tillman sebagai vokal The Tillman Brothers merupakan band Belanda Indonesia pertama yang berhasil masuk internasional pada tahun 1950-an Mereka adalah salah satu printis musik rock and roll di Belanda Band ini cukup terkenal di Eropa Jauh sebelum ada The Beatles dan The Rolling Stone Kemudian The Tillman Brothers ini juga pernah tampil di Istana Negara Jakarta di hadapan Presiden Soekarno pada tahun 1949 Padahal kita tahu semua pada saat itu Presiden Soekarno kan sangat melarang ya Budaya asing masuk Indonesia Tapi The Tillman Brothers pernah juga ternyata manggung di depan Presiden Soekarno Karir rekaman mereka dimulai ketika keluarga Tillman pada tahun 1957 ini di Breda, Belanda Nama The Tillman Brothers lebih dikenal di Eropa terutama Belanda Di Indonesia sendiri nama The Tillman Brothers menjadi nama yang asing Sebuah kenyataan yang sangat disayangkan Jadi kita orang Indonesia itu harus bangga dan tahu bahwa band tertua rock and roll itu ternyata adalah orang Indonesia Bahkan katanya The Tillman Brothers ini pernah menginspirasi Paul McCartney dari The Beatles Wah keren juga ya Tapi untuk kali ini masih jadi perbincangan Apakah benar Paul dan Lennon memang pernah menonton Tillman Brothers Karena ada isu-isu di luar sana bahwa The Tillman Brothers ini pernah ditonton oleh The Beatles Tapi kita tidak tahu apakah benar Paul dan Lennon itu pernah menonton The Tillman Brothers Katanya pernah beredar fotonya Jadi ketika Paul menonton Tillman Brothers Tapi itu masih jadi perbincangan sampai sekarang Buat kalian yang lebih tahu mengenai The Tillman Brothers ini Silahkan tulis di kolom komentar Jangan ragu-ragu Cukup sekian video kali ini Jangan lupakan sejarah Terima kasih telah menonton Peace Peace Bye Music Bye 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 Terima kasih telah menonton!